Potensi BBTN untuk segera mempersiapkan diri atau mungkin sudah siap masuk ke jajaran Bank Buku 4? Karena diharapkan keluarga di Bank Buku 4 juga bertambah dan BBTN ada di sana. Terus, modal kami saat ini sekitar 23. Tier 1 maupun tier 2. Tier 1-nya itu sekitar 20, something gitu ya. Jadi saya pikir untuk mencapai secara normal untuk ke Bank Buku 4 paling enggak butuh 2-3 tahun lagi. Itu pun kalau nanti ditambahkan dengan adanya kemungkinan right issue kalau kita melakukan modified retrospective approach di tahun 2020. Itu pengaruhnya kira-kira kita akan turun dengan 1,8 persen gitu. Sehingga kalau dia mencapai angka 15 persen, karena kita harus jaga, karena LDR kita yang tinggi, RIM kita yang tinggi, kita BTN itu harus jaga kar di 14 persen. Jadi kalau sudah mencapai 15, something, rasanya kita sudah perlu lakukan right issue. Dan ini saya kira sudah dipahami juga oleh para investor. Nah kalau itu kita lakukan, memang ada kemungkinan kita akan mencapai Buku 4 lebih cepat. Tetapi sebetulnya untuk Bank BTN yang orientasinya betul-betul domestik. Kami enggak punya sampai saat ini corporate plan untuk masuk ke pasar luar negeri, membuka cabang di luar negeri. Sehingga sebetulnya keuntungan dari Bank Buku 4 itu kan sebetulnya bahwa bisa membuka kantor di luar Asia. Di Asia pun sebetulnya kami enggak perlu gitu. Jadi kami enggak terlalu risau di buku berapa kami berada. Jadi Buku 4 akan kami capai secara alami. Baik, paling tidak diperlukan 2 hingga 3 tahun untuk pasar menunggu. Walaupun memang dari sisi aset kami sudah ngalahkan Bank Buku 4. Ini mengapa kita tanyakan ini, karena pasar juga menanyakan potensi BBTN untuk segera masuk ke jajaran Buku 4 seperti apa. Tapi tidak ada urgency di sana, harusnya disegerakan. Karena sepertinya dari kalimat Pak Iman tadi juga lebih diprioritaskan sustainability-nya secara bisnis di sini.